Pada 2016, fenomena klakson bus Om Telolet Om sempat viral hingga mancanegara. Setelah 7 tahun berlalu, kini muncul varian baru dengan sebutan klakson basuri. Klakson bus ini dianggap lebih menarik karena mampu membunyikan beragam nada. Puluhan anak-anak ini seketika berjoget dan tertawar yang gembira, saat sopir bus membunyikan klakson basuri. Rupanya demam klakson basuri juga diminati orang dewasa, termasuk para penggemar bus atau busmania. Mereka tak segan meminta sopir bus membunyikan klakson tersebut dengan sebutan Bang, basuri, bang! Tak jarang sopir bus melengkapi armada mereka dengan klakson basuri, salah satunya Burhanuddin. Sopir bus PO Haryanto ini mengatakan kata basuri berasal dari merek modul klakson bus yang memiliki 6 trompet. Trompet bisa mengeluarkan beragam nada setelah diprogram pada modul klakson dan dikendalikan dari ruang kemudi. Harga klakson bisa mencapai 6 juta rupiah. Kebanyakan awak bus inisiatif memasang aksesoris tersebut menggunakan dana pribadi. Para penggemar bus merasa senang dengan kehadiran klakson basuri lantaran mengingatkan fenomena Om Telolet Om pada 2016 lalu. Klaksonnya itu menarik sih, senang. Saya bersama teman-teman memang dari dulu menyukai jenis-jenis bis dan jenis-jenis klakson kayak gitu kalau sedang dihidupkan itu memang suaranya menarik. Meski banyak digemari, sopir bus tak sembarangan mempunyikan klakson basuri karena bisa mengganggu keselamatan pengguna jalan lainnya. Dari Kudus, Jawa Tengah, Nurhoi Rudin, AINews melaporkan.